Pembesar Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pembekalan ke para calon Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga atau Badan Negara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini. Para calon Menteri, Wakil Menteri, dan calon Kepala Lembaga atau Badan Negara berdatangan di Hambalang sejak Rabu pagi. Menurut agenda, pembekalan dikelar dua hari mulai Rabu sampai Kabis besok. Pembekalan di Hambalang termasuk tahapan seleksi calon pembantu Prabowo Gibran di Kabinet mendatang. Calon Menteri, Wakil Menteri dilantik setelah Prabowo Gibran resmi jadi Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan agenda Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini, kita langsung bergabung dengan jurnalis NTV, Francisca Rati, yang ada di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Juru Kabera, Muhammad Reza. Rati, selamat siang apa saja yang sudah bisa Anda laporkan terkait dengan pembakalan yang dikelar untuk calon Menteri, Wakil Menteri, dan calon Kepala Lembaga atau Badan di Hambalang? Ya Irsal dan juga Pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan Padepokan Garuda Yaksa, di mana inilah tempat yang menjadi lokasi untuk pembekalan bagi para calon Menteri, Wakil Menteri, dan juga calon Kepala Badan yang terundang untuk hadir langsung di Hambalang kali ini. Dan bisa kami laporkan, seperti terlihat di belakang saya, memang sejak pagi tadi, awak media hanya bisa sampai di depan pintu gerbang dari Padepokan ini, tidak diperkenankan untuk masuk, di mana pembekalan pada hari ini memang berlangsung secara tertutup begitu. Tapi bisa kami sampaikan bahwa agenda pembekalan kali ini merupakan motivasi dan juga pemantapan terkait visi-misi dan juga program-program unggulan yang akan dilakukan, yang merupakan program-program yang akan dilakukan di Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029 mendatang. Dan juga tentunya program-program unggulan ini sekaligus untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan memang untuk pembekalan sendiri akan berlangsung hingga dua hari ke depan, di mana besok adalah hari yang istimewa bagi Prabowo-Subianto selaku presiden terpilih kita, yang besok adalah ulang tahun dari Prabowo-Subianto pada tanggal 17 Oktober. Akankah pembekalan ini juga sekaligus akan menjadi acara perayaan ulang tahun dari Prabowo-Subianto? Dan tentunya ini yang akan kita tunggu hari esok. Dan pada pelantikan di 20 Oktober nanti 2024, tentunya akan menjadi hadiah atau kado yang istimewa bagi Prabowo-Subianto, karena akan dilantik sebagai presiden terpilih dalam pemerintahan baru yang akan secara resmi menyandang gelar presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dan bisa kami sampaikan untuk informasi terkini, memang saat ini sekitar 49 yang terdaftar dalam undangan untuk calon menteri hadir untuk pembekalan pada hari ini. Dan juga 58 calon yang terdiri dari calon wakil menteri maksud kami, dan juga calon kepala badan yang hadir. Dan ada yang perlu kami highlight di sini terkait para calon yang terundang hadir hari ini, di mana ada Natalius Pigia, di mana saat ini menjabat sebagai anggota Komnas HAM. Pada saat memasuki area pembekalan di Hambalang ini, beliau tampaknya tidak didampingi oleh asisten maupun driver pribadi, begitu justru menyetir sendiri rubikon pribadinya yang berwarna putih. Ini cukup menarik perhatian. Dan yang lain juga ada AHY, yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri ATR BPN di era Presiden Jokowi Maruf Amin, di mana pada saat pagi tadi cukup membawa rombongan yang cukup besar. Bisa dikatakan rombongan yang terbanyak sejauh ini yang kami perhatikan seperti itu, di mana mereka menggunakan minibus. Bisa jadi ini adalah rombongan yang termasuk dari kader partai, maupun dari kementerian yang ikut untuk pembekalan pada hari ini. Selain itu yang menarik perhatian adalah Budi Gunawan, yang juga ikut hadir di pembekalan hari ini, yang menjadi mantan Kepala Bin, di mana pada rapat paripurna yang digelar pada 15 Oktober kemarin, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pimpinan DPR sudah menerima surat pengunduran diri Budi Gunawan selaku Kepala Bin dari Presiden Jokowi Dodo pertanggal 10 Oktober. Dan hari ini di DPR sedang akan dilaksanakan fit and proper test bagi Kepala Bin yang baru. Dan tentunya juga dari calon-calon yang hadir adalah calon-calon dengan muka lama seperti itu yang sudah menghiasi kabinet di pemerintahan Kabinet Jokowi dan Maruf Amin, di mana kami melihat ada Sri Mulyani dan juga Budi Ari, serta juga ada Sufiq Hasan yang hadir sejak pagi tadi. Dan tentunya tidak semua bisa kami identifikasi begitu apakah memang calon-calon tersebut hadir atau memang sudah dari pagi karena memang agendanya hari ini dijadwalkan pagi sekali. Berdasarkan dari keterangan pers sebelumnya dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan dilaksanakan pagi tadi yang sebenarnya dijadwalkan pada pukul 8. Apakah memang sebelum pukul 8 semuanya sudah hadir di dalam? Karena memang banyak dari calon yang tadi pagi hadir, banyak yang menggunakan kendaraan dengan kaca tertutup tebal begitu berwarna hitam sehingga kami tidak bisa melihat langsung ke dalam. Namun terkonfirmasi untuk seluruh undangan dari 49 calon menteri dipastikan hadir untuk hari ini. Dan tentunya sepertinya untuk kenapa Hambalang atau Padepokan ini yang dipilih sepertinya dengan kesejukan yang bisa dilihat suasana hijau rindang yang berada di sekitar lokasi Hambalang ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa pembekalan dilaksanakan atau berlangsung di Hambalang ini karena memang dengan adanya suasana hijau seperti ini bisa menjadi healing terapi juga dan sekaligus menenangkan pikiran dan mungkin ini yang diharapkan agar diskusi juga berjalan dengan tenang sehingga bisa mengeluarkan aspirasi-aspirasi dan ide-ide baru untuk bisa memperkuat program-program ke depan untuk Kabinet Prabowo Gibrat. Demikian, Irsa. Baik, terima kasih. Jurnalis TV Francisca Ratih melaporkan langsung dari Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas Ratih dan...